Intro Halo Sobat JTV, luar biasa sekali. Pada Kamis 2 Mei 2019 kemarin, ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri Dua Tulung Agung, M.P.E.R.O. dikukuhkan menjadi wisudawan dan juga wisudawati. Pengukuhnya sendiri dilakukan oleh Kepala Sekolah, ditandai dengan pengaluan gordon serta tabur bunga. Bertepatan dengan Hari Perindikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, SMP Negeri Dua Tulung Agung, M.P.E.R.O. menggelar acara Purnaviata bagi siswa kelas 9 tahun pelajaran 2018-2019. Tak hanya melibatkan seluruh siswa kelas 9 Sobat, SMP Negeri Dua Tulung Agung pun terus mengundang para orang tua siswa untuk menyaksikan secara langsung putra-putrinya Divisuda dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dan seperti ini nih Sobat, rawat bahagia siswa kelas 9 serta seluruh keluarga besar SMP Negeri Dua Tulung Agung sesaat sebelum acara dimulai. Jika di hari biasanya mereka tampak rapi dengan seragam sekolahnya, di hari yang spesial ini mereka tampil berbeda Sobat, nampak anggun dengan belutan kebaya, dan gagah pula memakai jas warna hitam. Hari ini, tepatnya 2 Mei 2019, kami keluarga besar SMP Negeri Dua Tulung Agung mengadakan kegiatan Purnawiata yang diikuti oleh 396 Wisudawan. Kegiatan Purnawiata tahun ini terasa spesial. Karena apa? Karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi, mutu ataupun amanah dari Gajar Dewantoro, Inggarso Sungtulodo, Ingmat Dio Mahonkarsho, dan Tutwuri Handayani, kami sangat berharap itu dicermati anak-anak dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prosesi pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri Dua Tulung Agung diawali dengan iring-iringan cucuk lampah dan pas kibrak yang kemudian diikuti kepala sekolah beserta komite dan jajaran Dewan Guru memasuki lokasi Purnawiata. Suasana terasa begitu sakral sobat ketika barisan cucuk lampah mulai memasuki tempat Purna Siswa. Pada gelaran Purnawiata kali ini juga diisi dengan berbagai hiburan sobat, salah satunya yakni Targa Myong yang dibawakan oleh siswa SMP Negeri Dua Tulung Agung itu sendiri. SMP Negeri Dua Tulung Agung SMP Negeri Dua Tulung Agung Sobat, melalui acara ini, seluruh siswa kelas 9 SMP Negeri Dua Tulung Agung pun mendapat banyak sekali pesan dari kepala sekolah mereka. Dalam sebutannya, Kepala SMP Negeri Dua Tulung Agung juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali murid atas kepercayaannya yang telah menitipkan putra-putrinya untuk belajar di SMP Negeri Dua Tulung Agung. Tiga tahun lalu, Bapak dan Ibu sudah menyerahkan putra-putrinya kepada SMP Negeri Dua Tulung Agung. Tercatat wisudawan kali ini 391 wisudawan. Panjenengan sudah mempercayakan diri kepada SMP Negeri Dua, maaf, masih latah ya, kepada SMP Negeri Dua Tulung Agung untuk dididik, untuk dibina, untuk dilatih, untuk dikembangkan potensi dirinya. Insya Allah kami di SMP Dua sudah berusaha semaksimal mungkin, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik. Dan hasilnya sudah tidak perlu diragukan lagi, baik akademik maupun non-akademik. Semua orang sudah tahu tidak perlu promosi, karena memang bendera SMP Dua sudah berkibar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya atas nama Sivitas Akademika, SMP Negeri Dua Tulung Agung, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami, keluarga besar SMP Negeri Dua Tulung Agung. Hari ini, hari yang sangat berbahagia bagi kalian semua, termasuk Bapak Ibu Guru. Mengambil momen, tanggal yang bagus juga, tanggal 2 Mei hari pendidikan nasional. Mudah-mudahan, tanggal yang bagus, hari yang bagus ini, menginspirasi kalian untuk berkembang lebih bagus ke depannya. Komite SMP Negeri Dua Tulung Agung dalam sambutannya, menerima kembali putra-putri siswa kelas 9, dan mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah ikhlas dan penuh sabar, mendidik putra-putrinya selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMP Negeri Dua Tulung Agung. Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih yang tiada terhingga saya selaku komite mewakili Bapak Ibu orang tua siswa menerima kembali anak saya. Bapak Ibu Guru serta semua unsur yang terlibat dalam proses belajar-mengajar SMP Negeri Dua Tulung Agung tidak terasa 3 tahun kami menitipkan dan mempercayakan anak-anak kami untuk belajar dan menempuh studi di SMP Dua Tulung Agung. Kami percaya Bapak Ibu telah memberikan dan mengajar yang terbaik bagi anak-anak kami. Dari prestasi akademik maupun non-akademik yang telah diraih anak-anak, kami tarik kesimpulan bahwa keputusan kami untuk menyekolahkan anak-anak di SMP Negeri Dua adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, tidak akan ada kalimat yang lebih indah selain ucapan terima kasih yang tulus dan tidak teringat kepada Bapak Ibu serta semua unsur yang terlibat dalam proses belajar-mengajar di SMP Negeri Dua Tulung Agung. Semoga keluarga besar SMP Dua Negeri Dua Tulung Agung di masa yang akan datang lebih maju, sukses, dan terus memandang serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih telah menonton!